Baik, jadi karena dengan situasi pandemik juga kan, kita nggak bisa ketemu langsung, jadi hanya kontaknya via chat, takutnya ada ambiguitas di sana, jadi ya itu dia tadi Mbak Kassandra mengatakan ya agar ya sudahlah emotikon, atau mungkin lebih menawarkan diri mungkin ya Mbak Kassandra, mungkin seperti apakah... Jadi kita di pray, kita berdoa, kita berduka, apa yang bisa dibantu, apa yang dibutuhkan, dan gitu ya, itu-itu penting. Mungkin kalimat seperti itu yang lebih bijak dibanding yang tabah ya, karena kan ya nggak bisa dipungkiri ya Mbak, dengan kalimat yang tabah ya, yang sabar, ikhlasin aja, gitu, itu kan memang sudah menjadi suatu template kalau kita ingin mengucapkan bela sungkawa ke keluarga yang ditinggalkan gitu Mbak Kassandra. Itu persoalannya seperti tadi saya katakan, fase itu kan ada beberapa fase, mulai dari kaget, denial, menolak, mungkin kemudian ada marah, ada sedih, ada kecewa, ada kesel, ada kayak mungkin nggak ikhlas gitu, menyayangkan, menyesali, berandai-andai, itu pasanya cukup panjang gitu, lalu kemudian masih berdukanya, baru setelah berduka, baru bisa menerima, ya, ikhlas itu udah paling akhir gitu. Nah kalau baru di depan udah langsung disuruh ikhlas kan, Sebenarnya masih jauh sekali ya Mbak Kassandra. Itu sama tidak manusiawi ya, kalau menurut saya, ada proses yang harus dilalui, yang tentu saja kita harus bisa menunjukkan rasa simpati dan empati kita tersebut, yang bisa diterima ya, Bapak Adam pasti yang harus dijalani, yang setiap orang tidak sama, jadi kita harus betul-betul hati-hati menjaga perasaan. Nah persoalannya sekarang ini juga ada kejadian bencana-bencana yang lain ya. Betul, betul. Ada bencana, ada gempa, dan lain sebagainya, ya. Kita betul-betul harus berdoa untuk bangsa Indonesia. Betul. Dan sama ini Mbak Kassandra, aku baru keingat, dan biasanya kan untuk ada orang yang baru kehilangan, lalu kita datang, hadir ke rumah duka, atau mungkin via phone gitu, dan malah nge-flashback seperti misal, aduh sebenarnya papa kamu atau siapa gitu, kayak ibu kamu tuh sebenarnya orang yang baik loh, dia tuh dulu pernah, jadi seperti dia flashback, sebenarnya itu untuk dirinya sendiri, tapi dia obrolin, dia omongkan, dia komunikasikan ke orang yang baru saja kehilangan, itu apakah suatu sikap yang benar, tepat kah Mbak Kassandra untuk bercerita seperti itu? Menurut saya tidak. Menurut saya tidak. Ya artinya, kalau misalnya kita juga ada proses berduka itu, seringkali kesempatan untuk bicara, kesempatan untuk memberikan pendapat tentang almarhum atau almarhumah, itu pun juga dibatasi sebenarnya. Apalagi kalau diberikan persis pada saat baru kehilangan. Jadi menurut saya itu adalah ekspresi yang berat. Sekali lagi, kita tidak tahu bagaimana kondisi sikap bisa. yang mulai tadi dari kaget, denial, emosional, berkabung, dan lain sebagainya, itu kan pasalnya panjang. Kalau ada ekspresi-ekpresi yang tadi mungkin menyenangkan diri sendiri, oh orangnya baik, dan lain sebagainya. Sementara yang satunya ini masih belum... Belum bisa, masih ada rasa sedihnya ya Mbak Kassandra? Ya, masih ada rasa sedih, masih ada rasa... Biasanya kan kalau kehilangan, yang namanya orang kehilangan itu kan tidak pakai persiapan. Biasanya terjadi tiba-tiba. Lalu kemudian ada rasa belum bisa terima. Lalu pasti sedih. Apalagi kalau kepergian itu adalah sebuah kepergian yang berdadak karena bencana. Baik bencana alam maupun bencana buatan manusia atau bencana yang tidak terelakkan seperti ini. Ya, tentu saja ketika kondisinya dalam kondisi yang seperti itu, ya ekspresi yang mungkin hanya menyenangkan diri sendiri itu menyebabkan satu hal yang tepat ya, sekali lagi. Jadi, tentu saja harus dilihat pada konteksnya, dilihat pada situasinya, pada kondisi psikologis keluarga yang sedang kehilangan, ya apabila memang kita kelihatannya mungkin sedang stabil atau tidak berangis, itu saja tidak menjadi kata kunci. Ya, karena bisa jadi dia sudah kelihatannya stabil, tapi terus kemudian ketika diomongin itu malah jadi keluar air mana lagi. Keluar lagi, jadi merasakan kesedihan itu lagi. Tentul, walaupun kembali lagi yang memang yang namanya segi jastang itu ya tetap harus diberikan kesempatan, ya tapi kan tentu saja kita penyakini bahwa kepergian itu ya tentu saja harus diikhlaskan, walaupun waktunya ya tentu saja harus diberikan kesempatan untuk menjalani proses.